Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Adilia Revinas Deku Nomor Induk Mahasiswa 2017-08-2017-9 Dari kelompok 9 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta Pada kesempatan kali ini Saya akan menampilkan video tutorial Mengubah sampah menjadi bernilai Untuk memenuhi tugas KKN VIP 2020 Yang bertema edukasi dan islami Yuk kita tonton videonya bareng-bareng Pertama-tama, sebelum kita memulai kegiatan Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Karena kita menggunakan barang bekas Untuk membuat produk Maka barang tersebut harus dicuci dengan bersih Menggunakan sabun Terima kasih telah menonton! Setelah dicuci Kita jemur di bawah sinar matahari Agar kuman yang ada di barang tersebut hilang Bahan dan alat yang harus kita perlukan yaitu Kotak susu bekas Empat tutup botol Dengan ukuran yang sama ya Lalu ada gunting Lem Cat warna Kertas putih Penggaris Serta alat tulis Nah, langkah pertama Kita Mengukur kotak susunya terlebih dahulu Untuk Biar tidak tertinggi Dan tidak terlalu pendekan Saat dimasukkan pensilnya Ataupun pennya Nah, alat tulisnya gitu ya Nah, kita ukur Bisa menggunakan penggaris Jadi Kita lihat nih Sini Set Kita tandain Lalu kita garisi Nah, digarisin Jadinya Liatan deh tuh Tanda-tandanya ya Nah, garis ini yang akan kita gunting Kita lanjut ya guntingnya Kita belah Jika teman-teman Meragu Tidak sesuai garis Atau berantakan Nanti kita lebihin sedikit dulu Garisnya Ini garisnya Nah, ini guntingnya Agar bisa dirapihkan nantinya Setelah kita gunting Kotaknya Menjadi setengah bagian seperti ini Kita tempelkan Tutup botol Pada Kotak Susu tersebut Seperti menyerupai Lego Terima kasih telah menyerupai Terima kasih telah menyerupai Selanjutnya Kita akan menempelkan Kotak putih Menggunakan lem Di setiap sisi kotak susu tersebut Agar ketika kita mewarnai Kotak susu tersebut Terlihat warnanya Dengan jelas Terima kasih telah menyerupai 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 Setelah semua kotaknya sudah dilapisi dengan kertas putih dan lem Lalu dijemur sampai kering Nah ini sudah kering, permukaannya sudah tidak ada yang basah lagi Baru kita lanjut ke warnanya Kita cat dengan warnanya sesuai selera Kalau disini saya menggunakan cat warna hijau muda atau bisa dibilang toska hijau susu gitu Semua permukaannya diwarnai hijau Diwarnai dengan cat ya Semua permukaannya Sampai benar-benar merata Dan pastikan tidak ada warna putih yang terlihat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekian video dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh